selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo apa mas saya balik kerja diguduk boleh mas dikeluarkan burungnya si liwang ini? ya di sana makan ini guys burung si liwang ini sudah dikeluarkan gacok handalan dari om wawan halo ketemu lagi di dunia burung channel kali ini kita di tempat om wawan tiwi mau prepare untuk acara bopo cup besok tanggal 13 Maret tahun 2022 nah ini om wawan tiwinya baru balik kerja halo om wawan tiwi halo gimana untuk persiapan besok acara bopo cup assalamualaikum teman teman untuk bopo cup ya jelas dari jelas insya Allah perangkat nanti ada sekitar lima burung 4 kali lima burung ya mas ya sekitar gitu nanti sambil nyapi yang lain sambil prepare ini dikondisikan dulu gacoknya kalau om wawan sendiri aku bawa siliwangi bawa siliwangi bawa satu burung satu burung aku jadi satu burung terus yang lain ada apa kuali bajak laut terus punya mas a'an punya mas a'an sama siapa lagi kemarin tuh lupa kalau nggak sekitar 4-5 ya sekitar itu 4-5 burung ikut meramaikan acara bopo cup mudah-mudahan acara nanti berjalan lancar dan cuacanya mendukung ya om ya karena mengingat karena ini ya cuaca sekarang jauh juga cuaca ekstrim juga yang jelas apa bismillah way kalau dari dunia burung dunia burung siapa yang ngerti mas every way dunia burung jelas meliput nanti tapi dunia burung satu titik di sana di sana kita meliput temen-temen kalau kita ngobrol-ngobrol di sana ngopi ngopi lo nyating manuk bareng lo berarti berarti salah si liwangi itu kacauan dari dunia burung ya ya bisa kemarin baru kemarin baru tiperi lagi to tiperi lagi terus baru dikondisikan lagi lagi berarti si liwangi sempet trouble kemarin enggak trouble sih ya cuma agak kendor burung pidatangan itu biasa ada perubahan settingannya wajar jadi ada stabilnya kurang kalau dulu kan enak tiap main mesti bisa jaga ke saya kan agak ngulai menang ya Alhamdulillah beberapa kali gantang belum main enak enak itu baru berapa minggu di tempat ya omawan si liwangi belum ada baru berapa minggu ya awal bulan berarti belum ada sebulan awal bulan yang lalu kebulan ini eh pertengahnya lupa aku berarti belum ada satu bulan pokoknya udah tak mainin berapa kali berarti mengkondisikannya ini belum maksimal tapi nanti omawan faktor kita bawa wah di tempat di tempat ada penaknya kadang ada trouble yang kadang belum pas belum pas sepertinya kumpul kumpul dan menang untuk kondisi sekarang dimana burung seliwangi sering naik-naik mobil tapi pernah tapi belum begitu sering kalau di mobil kan dia itu mesti gelabahkan kalau main jauh pernah pernah tapi ini paling jauh loh jadi biasanya cuma di Purwok Rejo Solo Saring Paten nah itu ngeresek ngeresek ya tapi kalau di burung gelabahkan pun sampai lokasi tetap dia jor tetap kacau mudah-mudahan besok jalan sini wangi tenaganya yang Hai tenaga dibolehkan kasih jamu ini kan tinggal tinggal selang waktu dua hari lagi ya nanti dilihat baru masih dalam dilihat kondisinya kalau jemur sih kurang mas soalnya kan aku kerja pagi terus omawan sekarang sibuk guys omawan pagi kerja sering pulangnya ya seperti sekarang jam 5 pulang nanti dimandiin dulu nanti sore lah ya bisalah nanti ngintip perawatannya udah pernah dibagikan kok perawatan tentang prepare besok itu Oh persiapan curung persiapannya ya seperti biasanya burung rawatannya tahu rawatan biasa enggak ada khusus-khususnya enggak ada khusus cuma siwang itu kan mau kalau bisa kemudian kan tiap hari mandi jadi mau seringnya mandi dia tuh soalnya kan offer tiba-tiba sama emosinya itu kan mudah naik faktornya enggak tinggi banget jadi kalau enggak tiba-tiba di jemur atau enggak kontrol salah satunya enggak imbang tapi kalau pas enak pokoknya kalau ini balik ke settingan yang menengah analog otomatis kan di settingan yang pembelian dulu kan mungkin ada berubah ya dari perawatan perawatan dari apa kan mungkin beda padahal udah juga tak kasih perawatan itu juga dari pokoknya macam-macam ya aku lihat juga disana juga juara juga tapi kadang juara kadang enggak kerjanya kadang gak maksimal tapi belum enggak stabil ya proses menstabilkan lagi hal-hal ini mereka pembokokan kok yakin Pak Itani oh semua yang menang orang ngerti Indonesia kumpul satu titik di acara Bopokap Jambore intinya memang wali mas kaos gua anggar ketemu dulur-dulur kabeh rasa dipikir goyong-goyong hati seneng beres mas hati senengnya serang-serang kalah kalah ya serang-serang menang wabui bonus kita nggak tahu iya ternyata netes satu iya tadi ini burung siliwangi ternyata netes satu helai tapi pembawan terlalu faktor tetap gas pak kameramen apakah anda menyukai burungnya iya aku ngomong si jen yang ngomong mumet bro pak kameramennya mumet ngomong ini burung cendet krupuk kepidak panda krupuk kepidak apa kuy? lemes ini burung siliwangi mau dimandiin sama om wawan sering mandi sore pak? biasanya kalau ini dulu kan mandinya tiap hari tadi sore pagi pagi oh ini tripikal burung siliwangi itu? yang pokoknya yang tipe ini kan yaitu faktornya tinggi oh over factor gitu over factor otomatis kan secara emosi sama biraya harus imbang kalau imbang ya jelas nanti bisa jadi penanganannya harus mandi pagi sama sore aku nggak main mandi malam kalau main mandi malam kan belum tergantung mau eway tergantung mau eway kalau dulu-dulu memang sering tergantung maunya sih burung berarti pagi malam eh pagi malam pagi sore pagi sore berarti kembali ke karakter burung tersebut ok ini kan coba aku kembali ke settingan yang dulu kan ke settingan awal dalam sini untuk burung yang over factor ini ef nya di kasih berapa gila ya aku tiga 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 kalau nanti apa mau main tambahin Oh maaf berarti malah tambah ini guys untuk burung yang 33 nanti digantangan ditambah sampai kenyang ini 45 45 udah kenyang nih guys burungnya untuk pakai SKM SKM sebenarnya kalau mau pakai top song dia cepet mapan tapi nanti powernya efeknya efeknya powernya berpulang ini dulu dari Om Mawan suka bunuh yang powernya kelihatan dahsyat dan dulu mainnya ini aman ya geser kanan kiri katanya turun terus ini kemarin kan ada errornya dikit bukan erosik semua ya mungkin dengan settingan berbeda kan beda tangan beda settingan besi itu pasti walaupun udah dikasih tahu gini-ginikan hak dia hak pembelinya lah berserah yang penting dia suka yang penting udah ngawal 123 kali Hai saat harian ataupun lomba Oh berarti jadi ada tips tambahan ini untuk burung yang over factor jangan terlalu over ef hariannya hariannya Hai bagus satu-satu juga masih bagus tapi kalau satu-satu digantangan nanti kurang tenaga atau lemes tanda itu sebenarnya satu-satu bagus kalau tiba-tiba over factor begini jadi dia akan kadang ada yang yang apa yang dikasih jangkrik lebih jadi malah malah tambah emosi itu aja Hai siopo ini mengenali karakter punggung cendetnya itu tadi paling susah ya gue mengenali karakter karakter itu paling susah sekecil apapun itu ini pun saya mah kemana ada yang patah terus jabut kayaknya udah ngepuk kayaknya tapi itu nyemprotnya kok enggak pakai kopa air biasa itu ketinggal Mas di kantangan Oh aku mau mau ambil lagi males jauh berarti bukan karena burungnya takut itu enggak ketinggal di kantangan Hai tak kena karena takut kalau nggak ada ini di rumah tak ambil hehehe tapi lama kalau pakai ini jadi itu enggak pakai sampo ada samponya tapi udah apa kemarin sore jadi sisa-sisa kalau pakai sampo kan ini burungnya otomatis cepet basah cepet basah dan rapi dan ini pun kalau main di setting misalnya di kantangan orang-orang datang gitu kalau kita tidak menyendiri dia susah Oh jadi kalau nyeting burung siliwangi ini harus disendirikan dijauhkan cari tempat yang agak nyaman lah power bocor Oke berarti gitu guys settingan di kantangan untuk burung overfactor ternyata ya harus disendirikan kan dijauhkan dari cendet yang lain kalau saya kalau ini enggak Oh basah nggak dia nanti naik itu semi-basah nah biasanya kurang 4-5 sesi aku mandi 4-5 sesi mandi antara 3-4-5 mandi sampai basah sampai didis pokoknya nanti naik itu dalam keadaan masih ada basah-basah yang dikit semi-basah semi-basah enak biasanya enggak pakai ini enggak pakai colokan apapun enggak pakai proto enggak pakai Hongkong cukup jadi over emosi sama birahi enggak karuan ngotot mas biar ngotot tapi ya lebih ngotot nih ngurah kontrol ini Om Bambang juga punya burung yang overfactor tapi masih muda calon gacoan masa depan 2030 itu karena Om Bambang sibuk disibuk me sibuk di rumah burungnya saya bawa di pelihara sama Mas Febri Hai karena kalau aku yang bawa itu sering aku mainkan kegantangan Hai goreng sepenting naik payu aku dikei berarti misal onosek minat oke Oh oke Oh berarti kalau ada yang minat langsung saja hubungi Om Bambang untuk nominalnya saya tidak tahu Wah siangpun atau guna kok kelarang pokoknya cendet no murah Hai yo tergantung kualitas-kualitasnya lah aslinya hehehe ngetuk larang Oh ya sekedar hiburan guyonan lah biar enggak sepaneng Oke guys cukup cukup sekian video kali ini tentang prepare atau persiapan ke acara Bobo Cup tanggal 13 Maret 2022 nanti Omawan bawah ini siliwangi dan bareng-bareng sama cendet tersemantul dan mudah-mudahan dengan acara Bobo Cup nanti berjalan dengan lancar bukan begitu Om Mawan Yes betul sekali kata-kata untuk acara Bobo Cup apa Mas kata-kata untuk Bobo Cup pokoknya salam seduluran untuk jendet Indonesia jalan terus diratu rohim yang baik pokoknya kita getarkan di Bobo tanggal 23 tanggal 13 Maret ya mudah-mudahan dengan acara adanya acara Bobo Cup ini pecinta burung cendet itu makin banyak guys Oke guys makin meluas pecinta burung cendet karena burung cendet itu satu satu burung seribu suara oke cukup sekian video kali ini kita lanjut besok ya Oke Oke nih aku mau manu-manu ya enak ya nah ya kalau habis mandi enak Hai bagi lebih lagi itu tadi belum jualang-jualang jangkrik obet dililin gula balik masih lagunya enggak begitu banyak ini pemilik burung yang sibuk kerja tapi tetap guacor itu sudah dijelaskan di video sebelumnya kodoknya eh kodok apa trotoan cerucuannya tajem guys jadi bukan materi mewah keseluruhan bukan materi mewah tapi power sama menghentak itu ada tekanan aku suka yang gitu ya materi mewah juga suka tapi kan enggak tahu kenapa enak menghentak lagunya kan utuh-utuh udah kayak naro ada kasih dong belum itu aku pas abad pertama itu udah Sipem berapa orang itu ada tapi rencana di jual belum kalau aku bilang ya udah laku ini kemarin yakin Hai ini yang paling mengetahin kepalanya kembusin ini apa nih kalau anak-anak lagu ini habis ini Oh ya ada dua versi tidak yang tiga lagunya itu kadang ngebanteng papar kadang pinglimo kadang pingpisan kadang pingpindu kadang pisan sambung cililin kadang pisan sambung lobot gitu anak-anak tapi itu-itu lagunya gimana semangat konsulat ya semangat harus coba dimana di belakon kap sayangnya bagus tapi kan sejarah ini kan minusnya paling nganalah jarak di walaupun kita apa kita setting baik tapi kalau dilalah ya kalau nanti habis apa pas mabung kita ini lagi terapi terapi tersebut masih ngoleh video mungkin segitu dulu guys video kali ini video tentang persiapan burung pendat siliwangi untuk menghadiri Bobo Cup jangan lupa nanti ikuti terus channel dunia burung karena akan update seputaran acara Bobo Cup Oke pokoknya jangan lupa like comment subscribe Bismillah pokoknya Bismillah salam buat temen-temen janetor Indonesia semua salam buat Bobo Cup dan selamat menikmati salam munting hehehe salam corder selamat menikmati salam buat temen-temen selamat menikmati salam 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 selamat menikmati salam